assalamualaikum jumpa lagi dengan saya dan hari ini saya mau ngambil kelapa muda dapat tugas untuk nanti saya bikin es tapi masih bingung saya mau bikin tes apa penasaran jadi nanti kita ngambil aja dulu dan nanti kita lihat hasilnya dan langsung saja kita ngambil karena sudah agak malam ya jadi tadi umum saya itu ngedadak masih taunya jadi mau saya ngambil nggak tahu berapa ini karena ukurannya lumayan kecil kita eh sebentar tapi sebelah sana ada yang agak besar ya tapi yang disini lumayan tua-tua dan sekarang kita langsung naik ke atas untuk ngambil kelapa mudanya dan sekarang kita sudah sampai di atasnya sebenarnya ini enggak terlalu tinggi kita bersin dulu biar lebih rapi ya hal yang paling saya takutkan kalau naik seperti pohon kelapa muda pohon topaya itu tokek dan cicak kau cicak mungkin masih di masih bisa di ini ditahan tapi kalau tokek benar saya takut banget kita ke atas sedikit lagi tadi mau ngambil yang sebelah timur tapi sayangnya agak jauh ya mungkin lagi atau kita turunin yang sebelah barat dulu karena disini lumayan sudah tua soalnya buahnya kecil-kecil guys tak sesuatu ukuran pas nah ini lebih enak jadi ngambil tiga juga kayaknya kurang cukup ya kurang untuk ke satu termos kita ngambilnya lima sekarang udah berapa ini tiga eh di bawah udah ada ya 12345 nggak ada yang besar masalahnya disini kemarin yang dari yang di sebelah timur lumayan lumayan agak besar-besar sedikit nah ini kayaknya lebih tua tapi ini sangat manis ya dibanding dengan beberapa pohon kelapa muda kelapa di di sekitaran disini ini walaupun ukurannya kecil tapi bener manis banget kita turun guys ukurannya sebesar ini tapi insyaallah mudah-mudahan eh manis dan tentunya untuk ke dagingnya mantap nggak terlalu tua ini masih lumayan kita langsung ambil dulu dan langsung kita belah dan saya juga panen cabai ya ini cabai yang cabai hijau cabai keriting ya tapi agak besar ukurannya dan kita sambil ngambil cabai rawitnya karena kalau nggak dipanen bisa jadi seperti ini jadi biar nanti tumbuh lagi aja kita buka tepung busuk ya nah nggak tahu kenapa mungkin karena tau panas atau gimana saya kurang tahu ya karena ini pohon cabainya nggak dikasih pupuk jadi murni tumbuh ditanam tapi nggak dikasih pupuk atau obat lainnya tumbuhnya juga bener-bener alami kita ambil berapa buat nanti buat talapan ya banyak banget yang jatuh termasuk sebagian dari jenis cabai yang ini juga tadi ada dua yang jatuh makanya saya panen lebih cepat biar tidak membusuk masya Allah ini enak banget segar banget guys cukup segini selamat menikmati 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 Ibadah Haji dan Umroh Assalamualaikum Wr Wb